hai hai oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung kita open posisi ya sambil kita jelasin posisinya buy karena disini harusnya adalah uptrend untuk sini uptrend jadi sekali lagi untuk folder trend atau FTT ikutin alur yang ada jika loss langsung kompensasi kita tunggu nah sesuai ya Anda kalau disini kadang candle naik kadang turun tuh yang lumrah ya kita tunggu beberapa saat lagi masih sekitar 26 detik berlalu Oke kita cek ok semakin turun kita op lagi tinggal kita tunggu hasilnya untuk garis SME20 sudah turun berarti kita berada di downtrend ya kedepannya kalau dia sudah mencapai garis di atas garis rata-rata SME20 seperti sini nanti nih jika melewati sini kita up oke masih downtrend ya kita ikutin oke kita tunggu sangat berat ya untuk kompensasi kali ini karena ada empat candle yang kita kompensasi satu dua tiga empat candle semuanya turun dan kita open posisinya adalah up oke kompensasi terakhir kita tunggu all transaksi kali ini oh kita boleh di Audi CAD ya benar-benar turun dia sekarang oke kompensasi terakhir kita tunggu sampai kosong-kosong berapa detik lagi 4 detik lagi oke 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 siap oke disinilah batas titik support dari sebuah Audi CAD saat ini uptrend kena resisten dia turun yang downtrend terkena support maka dia akan naik kita tunggu ya terlihat ya oke 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 hasil up ya kita cek berapa saat lagi oke profit semuanya ya Baik itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh